Menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa, ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa saran. Salam Planner Indonesia, Assalamualaikum Wr. Wb. Di siang hari yang berbahagia ini, Kututut Brondo hadir kembali untuk pembahasan berkaitan dengan pemberian boron terhadap tanaman kelapa sawit. Ada sebuah pertanyaan yang menarik adalah ketika bariga pupuk yang sedang melambung, maka banyak orang beralih ke NPK yang harganya mungkin masih terjangkau. Di mana bahwa ini adalah seorang petani dengan kondisi tanamannya adalah sudah panen atau sudah menghasilkan atau alias TM ya. Di mana bahwa NPK yang direkomendasikan adalah 13,8274 plus 0,65 boron atau 13,8274. Artinya bahwa ada yang pospat P2O5nya adalah 6% atau 8%. Sehingga hal ini yang memicu pertanyaan para petani, apakah 0,65% boron ini itu mencukupi untuk tanaman kelapa sawit kita? Apakah atau apakah kita perlu menambahkan boron lagi di dalam tanaman kelapa sawit kita? Di mana pemilihan yang secara umum adalah dosisnya adalah 50-100 gram pupuk boron yang biasa diberikan. Baik biasanya pakai boron-boron mahkota ataupun boron-boron 46 yang biasanya kita berikan. Nah, kalau kita menelisik ke dalam, di dalam NPK 13,8274 plus 0,65 boron atau 13,6274 plus 0,65 boron, maka kandungan boron yang ada di dalam NPK ini adalah 0,65% dari total berat yang diberikan dari pupuk NPK-nya. Terlihat memang sedikit ya, cuma 0,65% boron apakah mencukupi? Oke, kita akan berhitung ketika pupuk boron yang biasa kita gunakan adalah rata-rata memiliki kadar misalnya pupuk boron mahkota ataupun boron 46, rata-rata memiliki kadar B2O3-nya adalah sekitar 46% B2O3. Artinya, ketika kita memberikan dosis 50-100 gram pupuk boron ini, maka B2O3 yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita berkisar antara 46% dikalikan 50-100 per gram. Artinya adalah 23-46 gram boron B2O3 yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Memang menguncur darah boron ini kan cuma sedikit saja ya, hanya 23-46 gram yang diberikan per pokok per tahunnya. Nah, kalau kita berhitung kembali, 0,65% boron ini kecil sekali Pak Pendik. Ntar dulu, padahal penggunaan NPK kita cukup besar. Memang angka persenannya cuma 0,65% saja, namun penggunaan NPK yang direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit yang sudah TM, maka angkanya cukup besar. Sekali lagi cukup besar. Di tanaman masih muda saja 4-5,5 kg. Di tanaman misalnya di sekitar 8 tahun, sampai 5,5-7 kg. Kita anggap saja sekitar 6 kg yang kita berikan per pokok per tahun untuk NPK 13-8 atau 13-6, 27-4 plus 0,65 boron. Kalau kita berhitung 6 kg saja, 6.000 gram dikalikan 0,65% boron B2O3, maka angkanya sudah 39 gram. Kalau 39 gram, kita mempuk boron B2O3 sebanyak 6 kg, kita sudah memberikan B2O3 sebanyak 39 gram. 39 gram kalau kita menulisir ke belakang, tiga bawah tadi adalah 23-46 gram saja diberikan kepada tanaman kelapa sawit. Kalau misalnya menggunakan bupuk boron B2O3, kalau kita menggunakan NPK 39 gram, saya kira sudah sangat mencukupi. Sehingga pertanyaannya, apakah penggunaan NPK 13-8 atau 13-6 yang kandungan boron B2O3 adalah 65%? Perlu ditambahkan lagi, Pak Pendi. Boratnya jawabannya adalah tidak. Namun, namun ini namun, karena 39 gram. Namun, untuk kasus tertentu, jika memang lahannya, memang salah satu apa ya, beberapa lahan kita yang memiliki kadar boron yang cukup ronda, sebagai contoh, satu, terasan. Ketika dia kita punya bukit dibikin teras, maka berada pada, kita menandai dari lapisan subsoil, kedalamannya bisa sampai terkikis 1 meter, maka kadar boronnya akan rendah. Maka bisa kita tambahin, misalnya seperti itu. Ataupun, kita menanamnya di tanah galong atau di tanah semigambut, yang sistem penanamannya adalah kita keruk paretnya, kita pukul kanan-kiri paret, diambil, dibikin paret, kemudian timbunkan gendal ke atasnya, kemudian kita tanam kelapa sawit di atasnya. Ingat, galian paret ini adalah subsoil yang kita naikkan sebagai media tanam. Ketika hal ini dilakukan untuk tanaman kelapa sawit kita, maka kadar boron yang ada pada lahan yang kita, yang media tanam yang kita lakukan untuk penanaman kelapa sawit kita di lapangan, maka kadar boronnya adalah sedikit. Sehingga hal inilah yang, Pak Pendri, saya sudah pakai NPK, tapi kok kurang terus? Kita akan melihat apa? Jika memang ada kasus kekurangan borat, sebagai contoh, daunnya muncul daun pancing, kemudian pelapaknya berkerut, ataupun misalnya malah memendek, yang disebabkan memang defisiensi boron. Ingat bahwa defisiensi boron adalah, tidak akan mungkin hanya terjadi sepokok saja. Pada tanaman yang masih produktif, misalnya 5-8 tahun tidak mungkin satu pokok saja, namun dalam satu bar, atau dalam satu hambaran, jumlahnya tidak akan mungkin satu saja, tapi ada beberapa tanaman sebagai penanda kekurangan boron. Sehingga inilah yang harus ditambahkan, ketika hanya menggunakan NPK, yang kadar boronya hanya 0,65% saja. Jika memang tidak, memang kondisinya normal, mineral, datar, dan biasa saja, maka tidak perlu ditambahkan, karena angka yang ada di dalamnya cukup besar. Nah, ini akan berbalik arah, ketika para petani itu, bahwa menggunakan pupuk yang mix banyak. Seperti contoh, sudah pakai NPK, tapi misalnya NPK yang rekomendasinya, seandainya saja, misalnya 6 kg, Bapak Ibu Suma cuma pakai 3 kg, kemudian kalau misalnya 3 kg, kok ini ada pakai urea lagi, pakai TSP, pakai KCL, dan pakai dolomit misalnya. Hal inilah yang menyebabkan perhitungan yang harus secara matang. Karena sekali lagi, kadar 0,65 boron adalah persatuan berat, yang mana dikalikan berat dari pupuk NPK yang diberikan. Sekali lagi, standar pemberian boron dalam rekomendasi hanya 50 sampai 100 gram, yang artinya kita memberikan ke dalam tanaman kita per pokok per tahunnya, berkisar hanya 23 sampai 46 gram B2O3 yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya, apakah perlu ditambah lagi? Jawabannya adalah tidak. Selama NPK-nya cukup, yang mengandung B2O3 ini cukup, kalau memang kekurangan ada gejala, maka bisa kita tambahkan sesuai dengan rekomendasi. Dan ada pertanyaan juga ini, menyambung kembali lagi. Pak Pendi, NPK 12, 12, 17, 2 plus TE, TE-nya itu apalah ini? Katanya TE kan unsur hara mikro, kenapa kita masih menggunakan borat? Jawabannya adalah bahwa trace elemen kadar unsur hara mikronya adalah hanya hitungannya PPM saja, atau part per million, yang artinya adalah kandungannya sedikit saja. Ketika kandungannya sedikit, maka biasanya kita akan memberikan pupuk ekstra borat yang memiliki kadarnya atau dosisnya adalah setengahnya saja. Sebagai contoh di beberapa rekomendasi, kalau kita biasanya menggunakan 50-100 gram di usia 0-1 tahun, di bulan ke-12 di usia 1 tahun, kita bisa menambahkan borat hanya 25 gram saja, jika menggunakan tanaman belum menghasilkan di usia 1 tahun. Seperti itu. intinya adalah sangat variatif ya, tergantung perhitungan yang matang dari kita. Mungkin saatnya kali ini kita berada pada kondisi peta pertanian yang cerdas, yang bagaimana memberikan input yang secukupnya, hasilnya luar biasa. Terima kasih, mungkin itu saja. Sehat selalu bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan antar pasaran bagi kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.